Puluhan preman yang beraksi di pasar tradisional dan sejumlah tempat perbelanjaan di Cianjur, Jawa Barat ditangkap anggota polsek kota Cianjur pada Rabu Siang. Rajia preman ini dilakukan untuk menjaga suasana kondusif pada saat bulan Ramadan. Selain sejumlah preman, polisi menangkap sembilan penagih hutang atau debt kolektor yang sering dikeluhkan warga. Petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palopo, Sulawesi Selatan melakukan inspeksi mendadak di beberapa tempat penampungan dan pedagang ikan. Petugas menemukan ikan cakalang dan layang yang mengandung formalin yang berasal dari luar kota Palopo dengan kandungan rata-rata 0,1 persen. Petugas tidak melakukan penyitaan tetapi mengimbau agar sejumlah ikan yang mengandung formalin tidak dijual karena membahayakan kesehatan. Ribuan liter minuman keras ilegal hasil penyitaan tahun 2015 hingga 2016 dimusnahkan pihak POS BEA dan Cukai Motain, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Minuman keras ilegal ini merupakan hasil penyitaan pihak BEA dan Cukai di perbatasan Motain dan diduga dilundupkan dari negara Timur Leste. Pemeriksaan kelaikan jalan angkutan lebaran di Terminal Induk Kilometer 6 Banjarmasin, Kalimantan Selatan oleh Direkturat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menemukan sekitar 90 persen dari 120 kendaraan angkutan gagal lolos uji kelaikan. Pemeriksaan meliputi kelengkapan dan persyaratan keselamatan berkendara di antaranya rem, ban, dan lampu sen. Kendaraan yang gagal lolos uji kelaikan diberi waktu tempo 20 hari untuk perbaikan dan jika tidak akan mendapatkan sanksi tidak boleh mengangkut pengelumpang.